Halo assalamualaikum hari ini kita akan buat coba buat phone untuk kita pakai sendiri nah ini buatnya kita di website namanya kaligrap air.com ya gitulah tulisannya ya pertama kita harus bikin akun dulu aku udah bikin akun terus sekarang udah login nah sekarang kita terus kita create a template-template lalu nah kita pilih nih ada minimal English yang di paling kiri itu pilih atas sama minimal numbers terus minimal punctual gitu nah terus kita download template-nya di aku pilih png biar gampang editnya nah sekarang udah terdownload kita buka nah ini udah bisa langsung di edit kalau di edit manual habis nah bisa pakai tanda spidol di atas selalu ditulis atau kalau mau pakai pensil astaelus gini juga bisa nah tapi karena aku pakai iPad jadi aku mau edit di procreate kalau procreate-nya udah terbuka tinggal import aja gambar yang tadi kita udah download Kenapa di procreate lihat soalnya enak bisa pilih-pilih brush ini aku pilih brushnya monoline terus warna item aja nah terus tinggal ditulis ikutin template-nya yang ada di atas tuh tulisannya kecil udah langsung diikutin nah dia itu sebenarnya ada lima garis gitu ya dalam satu kotak gitu nah itu tuh patokan kita huruf besar huruf kecil terus sebesar apa hurufnya berdasarkan garis lima garis itu nah ini udah selesai sekarang kita ubah jadi png lagi png terus lakukan juga hal yang sama di template yang kedua ini nah kalau udah selesai sekarang kita buka di galeri setelah di galeri ini kita pilih terus kita pindahin ke files sekarang buka file terus pilih gambar tadi nah pilih more terus buah jadi PDF ganti namanya biar gampang nyariknya nanti nah sekarang balik lagi ke kaligraf terus kita pilih my phone di bagian atas terus kita create new phone tulis nama fontnya apa lalu cari PDF tadi di library terus di upload nah kenapa harus PDF sebenarnya bisa png tapi file yang kepilih untuk di upload ini ini cuma bisa satu ya dia udah dijadiin PDF aja biar bisa dua-duanya ke-upload sekaligus nah ini udah jadi sekarang kita build font nah kalau di tablet atau di HP posisinya harus digantiin gini dulu biar enak melihatnya terus ketik kita coba ya di share terus coba bisa ketik nah kalau udah diketik ini kita udah tahu oh ini ada yang kurang huruf L nya kecilan hurufnya aneh tapi kalau kayak gini juga boleh jadi ciri khasnya gitu nah kalau udah selesai kita bisa download langsung fontnya ini klik terus download udah udah selesai nah sekarang kalau mau install kalau di hub kalau di ini aku coba install di laptop dulu ya sekarang aku kirim ke airdrop ke Macbuku terus atau aku email aku kirim email ke keluarga wilopo nah udah nah ini hurufnya udah ada sekarang tinggal di klik lalu di install selesai nah coba kita tulis di word ya udah ada nih hurufnya udah bisa kita ketik ya ini huruf setelah perbaikan ya udah alhamdulillah fontnya udah jadi nah sekarang aku mau coba install font yang udah jadi ini ke handphone ku aku kirim juga ke drop iPhone terus dia langsung ke masuk ke aplikasi VN aplikasi VN ini aplikasi edit video yang aku pakai buat edit video nah kalau yang pakai handphone bisa ngasih nulis di handphone bisa bisa banget ini contohnya aku tulis di handphone cuman emang harus sabar terus pelan-pelan aja kalau udah selesai nulis di handphonenya nggak sama saja kayak metode yang tadi jadiin file dulu terus dijadiin PDF dulu baru di upload di kaligraf sama habis itu juga di rotate handphonenya posisi handphonenya biar enak gampang ngetesnya udah deh udah jadi sekarang kita bisa tes di video di VN nah sekarang kita buka fontnya caranya ya ke fontnya terus share terus buka klik VN udah langsung terinstall fontnya font milopo nah kita coba edit video ya kita masukin video terus kita buat teks kita buat teks tulis dulu ini aku mau tulis purple terus abis itu aku pilih fontnya terus aku gedein nah gini nih kira-kira hasilnya udah bukan bikinnya selamat mencoba hai 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 hai